Sahabat yang pernah menjalankan umroh biasanya sering banget ngajak ketemuan dengan jemaah ataupun dengan teman dan hal lain sebagainya biasanya di wisi nomor 3 ini. Jadi banyak kenangan indah di depan wisi nomor 3 orang tuh sahabat. Sekali lagi sahabat salam mewakili dari rimasok yang tidak antetinya selalu mendoakan para sahabat-sahabati dimanapun kalian berada mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semuanya di channelnya Rima Suafian dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya sengaja ngajak beliau untuk melaksanakan umroh bersama. Alhamdulillah seneng banget bisa bareng dan bisa tau bareng, bisa sayang bareng bersama Abdurrahman Family, Bunda Emil, Kang Dadang juga, Rima Suafian tentunya Atin Tantawi juga. Dan bisa berbagi informasi-informasi terbaru seputar Arab Saudi wabarakatuh, khusus situasi saat ini terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Masjidil Haram. Dan seperti sahabat lihat ini adalah jalur keluar bagi jamaah yang baru saja selesai melaksanakan umroh. Jadi untuk kalian yang belum tau, banyak yang belum tau tentang jalur-jalur umum yang memang harus diketahui oleh sahabat. Yang pertama itu adalah ketika selesai melaksanakan umroh dan ternyata banyak jamaah itu keluarnya dari marwah. Padahal kalau boleh tau, kalau boleh saya jelaskan, alangkah lebih baiknya untuk sahabat-sahabat semua ketika selesai melaksanakan safa dan marwah, balik lagi satu putaran, bukan satu putaran, balik ke safa dan setelah itu langsung keluar dari pintu safa biar tidak panas. Apalagi di siang hari, dikarenakan dengan cuaca yang sangat panas biar tidak kepanasan. Jadi jalurnya tidak kurang lebih dengan jalur antara safa dan marwah. Jadi kalau misalnya sahabat keluarnya di marwah, otomatis sahabat keluar dari marwah itu kan jalurnya panas. Nah, tapi untuk menghantik spasial itu biar tidak kepanasan lewat dari jalur safa. Kenapa? Ini kita bisa lihat suasananya, Masya Allah, dan untuk sahabat-sahabat semua yang rindu dengan wisi nomor 3 nih. Ini kita bisa lihat siapa yang sudah rindu, wabila wisi subscriber dari Rima Sofyan, silahkan komen di kolom komentar. Dan ini juga ada live streaming di pelataran Kaabah. Dan ternyata sekarang tidak terlalu padat. Ini suasana di pagi hari. Dan perlu diketahui oleh para sahabat, inilah jalur untuk jemaah ketika mau masuk untuk melaksanakan ibadah umroh. Sekali lagi, untuk kalian yang melewati jalur ini ketika turun dari wisi nomor 3, maka jalurnya diarahkan ke sini. Karena lebih nyaman. Ini sebetulnya jalur Abdul Asis. Dikarenakan di jalur Abdul Asis lagi renovasi, makanya diarahkan untuk ke samping sana. Nah, kita bisa lihat, itu pengecekan, permit. Jadi banyak yang ngetanya dari kemarin, Sahabat Salam, melihat sudah kembali normal apakah masih menggunakan permit atau surat idin untuk ke dalam untuk yang mau melaksanakan umroh. Jadi jawabannya, ayah, kita lihat tuh pengecekannya. Wah, ini kenapa nih sahabat? Ini kecapaian kayaknya nih. Tuh. Ini kecapaian kayaknya sahabat, ya Allah kasihan. Kecapaian kayaknya itu. Nah, kita melewati jalur ini. Tuh. Pengecekannya begitu apa, cukup lumayan padat ya. Dan kita jalan-jalan. Masya Allah, Tuhan, Barak Allah. Ini hotel Taur Zamzam. Tentunya sahabat-sahabat sudah tahu ya. Dan ini suasana di pagi hari. Masya Allah, Tuhan, Barak Allah sudah mulai kembali normal ya. Dan benar-benar jemaahnya itu sudah membeludak. Dan kita lihat di sini juga banyak orang yang jualan di sini. Tapi yang perlu dipera... Ekstra hati-hati terhadap para jemaah ketika berbelanja ataupun berbeli sesuatu untuk ekstra hati-hati. Tidak, jangan sembarangan langsung beli. Ini dikarenakan nanti kalau misalnya sahabat berbelanja di sekitaran ini. Otomatis nanti ketika membeli sesuatu, maka yang lain juga ingin dibeli. Misalnya ada 5 atau 10 pedagang, maka semuanya akan menjempari sahabat-sahabat semua. Oleh sebab itu, harus ekstra hati-hati untuk kalian yang mau berbelanja di sini. Masya Allah, Tuhan, Barak Allah. Ini suasana di pagi hari ya. Keindahan-keindahan yang ada di pelataran Masjidil Haram. Karena suasananya masih pagi. Dan banyak mengembandikan momen. Orang-orang tuh, sahabat. Sekali lagi, sahabat salam, mewakili dari rimasof yang tidak hentinya selalu mendoakan para sahabat-sahabati. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Dan yang sakit, mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya. Dan yang punya hutang, mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya. Dan bisa segera sampai ke Beitullah. Bisa segera menonaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Semakin banyak ya jamaahnya ya. Biasanya dari kemarin-kemarin kalau jam-jam segini sudah tidak ada jamaah loh sahabat. Dan sekarang, ya Allah ya Rabbil ini benar-benar suasana yang sangat dirindu-rindukan oleh jamaah. Sudah kembali normal. Tentunya bernostalgia kembali di dua tahun sebelumnya. Dan sekarang sudah betul-betul kembali normal. Masya Allah. Mudah-mudahan ya seterusnya, pemerintah Arab Saudi membuka selebar-lebarnya pelaksanaan ibadah umroh. Dua bin khusus jamaah yang dari Indonesia yang sudah sangat merindukan datang ke Beitullah. Mudah-mudahan segera sampai ke Beitullah bisa segera melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Ya Rabbil Alamin. Anda bisa lihat. Ini para jamaah yang baru datang ini. Jadi, sekali lagi perlu diketahui oleh para sahabat, ini masih ada dua jalur. Nah, ini ada jamaah itu yang baru masuk. Itu jamaah asing ya, atau dari negara-negara lain. Mereka pakai seragam. Nah, kita bisa lihat ini, sahabat. Ini jamaah yang baru selesai umroh. Jadi, jalurnya di sini. Ada satu jalur yang dari Shafa keluarnya di sini. Masya Allah, Tabarok Allah. Wih, semakin banyak loh, sahabat. Allah, Wakbar. Nih, nah kita bisa lihat keindahan wisi nomor tiga lagi nih. Awalnya ini sepi banget, dan sekarang mulai bercahaya kembali nih. Dikarenakan dengan banyaknya jamaah yang duduk-duduk santai. Tuh, sekarang sudah bernostalgia kembali ya jamaah-jamaahnya. Dan tentunya sahabat yang pernah menjalankan umroh biasanya sering banget ngajak ketemuan dengan jamaah, ataupun dengan teman, dan hal lain sebagainya biasanya di wisi nomor tiga ini. Jadi, banyak kenangan indah di depan wisi nomor tiga. Nih, para jamaah baru saja datang nih juga banyak banget. Masya Allah, Tabarok Allah. Sekali lagi, kita tidak hentinya selalu mendoakan para sahabat-sahabati dimanapun kalian berada, mudah-mudahan oleh Allah. Sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit, mudah-mudahan Allah segera akan angkat penyakitnya. Dan yang punya hutang, mudah-mudahan Allah segera akan lunasi hutangnya. Dan bisa segera sampai ke bayi Tullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Senang bahagia pastinya melihat keindahan, perubahan-perubahan yang terjadi di Masjidil Haram ini, wabil khusus di pelataran ini. Karena benar-benar sekarang itu sudah kembali normal. Walaupun banyak sebagian jamaah yang tidak memakai masker, maka tidak akan ditugur secara serentak oleh petugas. Nih, kayak di depan sekitar ini sudah tidak menggunakan masker, tapi tidak ada instruksi atau arahan dari polisi Masjidil Haram. Nih, jamaah-jamaah baru datang nih. Kurang tahu dari mana nih. Masya Allah. Ini kayaknya dari Maroko ya. Kayaknya nih. Kurang tahu. Masya Allah. Nih, sahabat tuh ke depan tuh. Rame loh. Al-Jazirah. Travel tuh. Banyak loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang sangat luar biasa hari ini. Allah memberikan kesempatan kepada saya, Rima Sufyan, dan juga teman-teman yang lain bisa melaksanakan umur bersama. Tentunya saya sangat bahagia sekali. Walaupun kadang hati ini sedih, karena sampai saat ini belum ada jamaah yang datang dari Indonesia. Tapi, saya selalu mendoakan untuk warga Indonesia, yang sudah sangat merindukan Masjidil Haram. Mudah-mudahan oleh Allah. Sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit, mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya. Dan yang punya hutang, mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya. Dan bisa segera sampai ke betulullah, bisa segera menunaikan ibadah haji, dan ibadah umroh. Amin. Karena terus terang, sahabat, kita itu kadang iri banget melihat negara-negara lain, sudah banyak yang datang, baik dari Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya, menulis negara tetangga. Tapi sampai saat ini, untuk Indonesia belum datang, kita hanya bisa menunakan yang terbaik. mudah-mudahan Allah segera mengangkat pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tentunya, mudah-mudahan, pemerintah Arab Saudi segera membuka selebar-lebarnya pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Kita sekarang menuju jalur pulang, sahabat, dikarenakan agak sedikit panas sudah. Masya Allah. Suasananya. Tua anak kecil sekarang memang sudah diperbolehkan lari-larian. Kita lewat ajiat, dikarenakan kita pakai mobil pribadi, jadi jalurnya ke Ajiat Masyafi, Ajiat Sud, atau dikudai. Rame loh. Masya Allah. Tabarok Allah. Dan ini perhotelan-perhotelan. Ada bunduk sofwah. Ada darul iman. Dan ini juga banyak yang jualan jagungnya. Dan ini juga sangat baginaulla. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.